K제를 deng ke dalam Presiden 21. peribuút kita, Bapak Anies Fazit Pak Wedan. Wahabist! Wahabist! Hahabist! Hadis Tanda Seferira! Selamat menikmati Selamat menikmati Semoga sering ketemu lagi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berpantun saat memberi sambutan peringatan hari ulang tahun ke-57 Partai Golkar Dalam pantunya Anies memberi sinyal positif dan mengaku selalu senang bertemu Golkar bahkan berharap sering bertemu Pengamat politik dari Universitas Al-Asar Ujang Komarudin menilai Apa yang dilakukan Anies Baswedan sebagai silaturahmi politik Setiap event kita juga menghargai dan menghormati beliau sebagai pimpinan daerah dan juga pimpinan partai politik Secara Hanafia silaturahmi ini tetap terjaga Kalau kamu berhasil di DKI akan mudah untuk naik ya lebih tinggi lagi Jadi karena itu kenapa orang mungkin dari Gubernur DKI menjadi Gubernur Indonesia Saya yakin semua orang yang muda apalagi muda Yang mempunyai kemungkinan lebih berkembang ya pasti Ini kesempatan yang baik untuk yang muda-muda seperti itu Oke Jadi sahabat era sekalian Ini menarik ya Menariknya begini Mungkin Erlangga Harta-Harta lupa bahwa yang akan dihelap 2024 Bulan Februari itu adalah pemilihan presiden dan wakil presiden Bukan pemilihan Gubernur DKI Jadi kalau ada keterpecahan itu Justru keterpecahan antara pendukung presiden Jokowi Dengan para pengkritik presiden Jokowi Yang semuanya belum tentu Dia fansnya Anis Jadi kalau kita runut ya Justru yang memelihara perpecahan itu istana Dengan memelihara bazar ya Yang konon katanya dibayar memang untuk nimpe orang misalnya Nah Ini yang menarik Karena perilaku bazar itu memang perilaku memecah Mengkritik orang itu gak tanggung-tanggung dia Kalau kita masih mikir-mikir Kalau dia gak mikir-mikir lagi Karena merasa dilindungi oleh kekuasaan dan aparat Jadi sobat era sekalian Justru Fenomena keterpecahan ini adalah fenomena istana Fenomena dibawah kepemimpinan presiden Jokowi Karena satu pihak itu Yang kalau kita misalnya mendefinisikan perpecahan itu Antara cebong dan kampret Dan sekarang antara kecepret dan kadrun Justru Salah satu pihak yang menjadi polarisasi itu adalah Bermuara ke Jokowi semua Sementara pihak satunya belum tentu bermuara ke Anis Baswedan Jadi Anis sebenarnya Itu Mewarisi limpahan dari keterpecahan yang Masih dipelihara istana itu Kan awalnya penghulu Mereka adalah Prabowo Subianto Begitu Prabowo diserap di istana Maka mereka adalah kelompok-kelompok yang tidak punya Lagi lidernya Nah ketika Anis menonjol sebagai penantang Di luar istana Maka Anis akhirnya Seperti kelimpahan Ya Pertemuan Anis dengan Pak Tegor Tentu ini menjadi pertemuan yang Menurut saya bagian daripada silaturahmi politik Itu resiko ya Figur atau tokoh yang Ingin menjadi capes tapi tidak punya partai Maka pasti akan mendekat Pasti akan apa namanya Bersilaturahmi Dengan partai-partai Tentu termasuk dengan partai Golkar ini Kalau itu tidak dilakukan Tentu tidak ada perjuangan untuk bisa menjadi capes dan sama pres Terjemahan maksud pindata Jokowi Soal capres versi At partai Sokmet Ingat Kejaksaan Polri dan KPK Ada di bawah gendali saya Matan pendukung Jokowi Akun Twitter At partai Sokmet Sepertinya tahu persis maksud pindata Jokowi Di acara hut ke-58 partai Golkar Di JIE Expo Kebayoran pada Jumat Jakarta 21 Akta berbalap Jokowi dalam pindatanya Mewanti-wanti Golkar Agar tidak sembrono Dalam mendeklarasi gajah pres Jawab presnya Di Pilpres 2024 Akun ek partai Sokmet Lalu menerjemahkan maksud pindata Jokowi itu Terjemahan Golkar sebagai partai yang sudah matang Banyak makan asang garam Perpolitikan Indonesia Saya yakin Golkar tidak sembrono Dalam mendeklarasikan calon presiden Dan wakil presiden Meskipun sudah teriak Pak Air Langga Ingat Kejaksaan Polri dan KPK Ada di bawah gendali saya Duit akut at partai Sokmet Yang menggunggah video Pindata Jokowi Netizen lalu menipali Kalo gak durut Siap-siap Urusan sama KPK Comment Netizen Berarti kalo Golkar pilih Air Langga Artinya pilihan yang sembrono Kudu pilih calon Yang saya harus tewi Yaitu Titik-titik-titik Kalo gak durut Awas lo Setil akun Netizen Terjemahan maksud pindata Jokowi Soal capres versi At partai Sokmet Ingat Kejaksaan Polri dan KPK Ada di bawah gendali saya Matan pendukung Jokowi Akun Twitter At partai Sokmet Sepertinya tau persis Maksud pindata Jokowi Di acara hut Ke-58 Partai Golkar DJI Expo Kebayoran pada Jumat Jakarta 21 Akta berbalap Jokowi dalam pindatanya Mewanti-wanti Golkar Agar tidak sembrono Dalam mendeklarasi Gajah pres Jawab presnya Di Pilpres 2024 Akun at partai Sokmet Lalu menerjemahkan Maksud pindata Jokowi itu Terjemahan Golkar sebagai partai Yang sudah matang Banyak makan asam garam Perpolitikan Indonesia Saya yakin Golkar tidak sembrono Dalam mendeklarasikan Calon presiden Dan wakil presiden Meskipun sudah teriak Pak Air Langga Ingat Kejaksaan Polri dan KPK Ada di bawah gendali saya Tweet akun at partai Sokmet Yang menggunggah video Pindata Jokowi